Pelaksanaan Penta Seni Budaya ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73 tahun 2018 tingkat kecamatan Atambuwa Barat. Kegiatan Penta Seni dan Budaya diikuti para pelajar tingkat PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA, dan para pemuda-pemudi sekecamatan Atambuwa Barat. Bupati Belu Wili Brodus Lai, SH dalam sambutannya menyampaikan apresiasi untuk camat, lurah, dan semua komponen yang sudah membantu menyukseskan kegiatan dalam rangka memeriakan HUD RI ke-73 di Kecamatan Atambuwa Barat. Bupati menambahkan mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang digagas pemerintah Kecamatan Atambuwa Barat. Semua tempat, semua kita ingin memeriakan proklamasi 17 Agustus, memeriakan dengan cara masing-masing. Dan kumanen ini membuat lomba pengelaran seni. Dengan lomba pengelaran seni kita tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Saya tambahkan, dengan lomba seni kita merajut Indonesia dari tepian negeri. Indonesia begitu luas, begitu beragam dan kita di tepian negeri, kita harus bisa hadir di tepian negeri, Saya hadir untuk menjaga setiap jengkal tanah, untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi kita ada di garda depan Indonesia. Kita menjadi serambi depan Indonesia. Dan saya belum sampai rumah. Tadi selesai menggeladi, kami langsung ke mota air, mengibarkan bendera merah putih di batas yang lebarnya 40x60 meter. Ini foto ada di sini. Dan saya mengatakan dari tepian negeri untuk Indonesia. Saya mengatakan dari tepian negeri untuk Indonesia. Bisa ikut? Bisa. Dari tepian negeri untuk Indonesia. Dari tepian negeri untuk Indonesia. Sekali lagi, belum tompak. Dari tepian negeri untuk Indonesia. Dari tepian negeri untuk Indonesia. Baik, mantap semuanya. Terima kasih untuk para guru bersama anak-anak di Suling Bambu yang luar biasa. Juga dari SMP Dong Bosco. Viola. Orkestra dari SMP Dong Bosco. Memungkau kita. Dan ini kalau bisa, dari SMP Dong Bosco kita tularkan ke sekolah yang lain. Sehingga sekolah yang lain juga punya orkestra seperti SMP Dong Bosco. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita meriahkan 17 Agustus dengan kegiatan-kegiatan. Saya sebagai Bupati mendukung semua kegiatan. Mendukung masyarakat kemanen untuk membuat kegiatan-kegiatan ini. Sehingga 17 Agustus kita rasakan kemeriahannya. Kita merasakan betul-betul hadir di hati kita. 73 tahun yang lalu, para pejuang kemerdekaan, para bapak bangsa berjuang sampai Indonesia merdeka. Saat ini, setelah 73 tahun, kita diwajibkan untuk setiap tahun memeriakan 17 Agustus. Sehingga hari proklamasi kita, Independent Day, yang kita peringati setiap 17 Agustus, selalu membekas di hati kita. Dan kita harus menjadi Indonesia. Ada pun acara Penta Seni Budaya yang diadakan. Di antaranya, Lomba Baca Puisi, Lomba Menggambar Rumah Adat bagi Siswa-Siswi Sekolah Dasar, Lomba Nyanyi Solo, Vokal Group bagi Siswa-Siswi SMP dan SMA. Tim Delu TV melaporkan.